Selamat berjumpa kembali dalam ibadah PA pada sore hari ini. Mari kita datang bersama-sama kepada Tuhan sebelum kita mulai ibadah kita sore hari ini. Bapak di surga kami mengucap syukur buat kemurahan Tuhan yang boleh berlaku dalam kehidupan kami. Buat kasih setia-Mu yang menyertai kami sepanjang umur kami. Dan sore hari ini kami mau datang kepada Engkau, kami mau meninggikan namamu. Engkau lah pengharapan kami Tuhan, di dalam-Mu lah kemenangan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mulai ibadah kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Sebab dia kota benteng kita, perlindungan kita. Kepada dialah kita berharap. Puji Tuhan. Berjalan bersamamu Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku ke atas gunung batu, kau beriku ke atas. Menangan kau kekuatanku, menopang hidupku. Pancis keselamatan kau buktikan kasih setiap-Mu. Benteng hidupku, tak akan ku takut. Sebab ku tahu kau besertaku Yesus, jaminan hidupku Berjalan bersamamu Tak akan ku gentar Tanganmu menopangku Jalani kehidupan Kau mengangkatku ke atas gunung batu Kau beriku kemenangan Kau kekuatanku Menopang hidupku Panci keselamatan Kau buktikan kasih setiamu Benteng hidupku Tak akan ku takut Sebab ku tahu kau besertaku Yesus, jaminan hidupku Kau kekuatanku Menopang hidupku Panci keselamatan Kau buktikan kasih setiamu Benteng hidupku Tak akan ku takut Sebab ku tahu kau besertaku Yesus, jaminan hidupku Haleluya Haleluya Mari katakan bersama Kau kekuatanku Kau kekuatanku Menopang hidupku Menopang hidupku Panci keselamatan Kau buktikan kasih setiamu Benteng hidupku Benteng hidupku Tak akan ku takut Sebab ku tahu kau besertaku Yesus, jaminan hidupku Kau kekuatanku Menopang hidupku Panci keselamatan Kau buktikan kasih setiamu Benteng hidupku Tak akan ku takut Tak akan ku takut Sebab ku tahu kau besertaku Yesus, jaminan hidupku Haleluya Sebab Yesus, jaminan hidupku Amin Haleluya Sebab dia Raja Berkuasa atas kita Haleluya Haleluya Mari bersama katakan Amin 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 Angkatlah tinggi pancinya Dan sorahkanlah kemenangannya Kemenangannya Bertenggutlah dipatakan Kuntuk dan mauslah dikalahkan Tidak dikalahkan Oleh darahku Yang bebaskanku Kau lah raja yang hebat Kebangkitanmu di dalamku Dan di dalamku Tiada takut dan gentang Kemenanganku bersamamu Dan bersamamu Haleluya Kau raja yang hebat Kau yang berkuasa atas bumi dan segala isinya Ini yang mau kami nyatakan bersama Tuhan Dulu sekarang Dulu sekarang Kau berkuasa atas segalanya Namamu yang ku seru Kau berkuasa atas Kau berkuasa atas Tidak ada takut dan gentang Kemenanganku bersamamu Dan bersamamu Tidak ada takut dan gentang Kemenanganku bersamamu Dan bersamamu Dan bersamamu Terima kasih Tuhan 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 Untuk melakukan Perkara yang besar Dia ajaib bagiku Tuhan ku berkuasa Untuk memberikan Kemenangan besar Di dalam hidupmu Yesus kau berkuasa Tuhan hanya kepadamu Ku dapat selalu berharap Kau takkan pernah membiarkan Ku berkumus sendirian Di dalam kelemahanku Kuasamu jadi sempurna Kau tak akan pernah tinggal diam Untuk memberi pertolongan Tuhan ku berkuasa Untuk melakukan perkara yang besar Ya ajak bagiku Tuhan ku berkuasa Untuk memberikan kemenangan besar Di dalam hidupku Tuhan ku berkuasa Untuk melakukan perkara yang besar Ya ajak bagiku Tuhan ku berkuasa Untuk memberikan kemenangan besar Di dalam hidupku Tuhan ku berkuasa Untuk melakukan perkara yang besar Ya ajak bagiku Ya ajak bagiku Tuhan ku berkuasa Untuk memberikan Kemenangan besar Kemenangan besar Kemenangan besar Di dalam hidupku Kemenangan besar Di dalam hidupku Kemenangan besar Di dalam hidupku Haleluya Haleluya D dalam hidupku D dalam hidupku D dalam hidupku D dalam hidupku Mungkin kata-kata Tuhan keras bagi kami Tapi kami tahu Hanya satu Keraskan Engkau mengasihi kami Supaya kami Jangan binasah Tapi memperoleh hidup yang kekal Terima kasih Berkati Tuhan Pelan-pelanmu yang sudah Menaikan puji-pujian Maupun pemusik Dan kami sekaliannya Mendengarkan firmanmu Urapan Tuhan hadir Di tengah-tengah kami Namamu kami puji Kami besarkan Kami permuliakan Haleluya Setiap kita yang percaya Berkata bersama Amin Selamat berjumpa kembali Teman-teman Pendengar Yang kami kasihi Sedaraku Tiga kitab terakhir Dari Perjanjian lama Adalah Hagai Sakarya Malayahi Saya sudah terangkan Bahwa Kata kunci Dari kitab Hagai Adalah Perhatikanlah Jalan-jalanmu Kata kunci Dari kitab Nabi Sakarya Adalah Kembalilah Kepadaku Maka aku akan Kembali Kepadamu Dan kata kunci Daripada kitab Malayahi Adalah Aku Mengasih Kamu Namun Ini Bagian Terakhir Dari Alkitab Perjanjian lama Adalah Suatu Nubuat Yang Paling Keras Tidak ada Taranya Ya Seluruhnya Berisi Seolah Tuduhan Tuduhan Dari Allah Terhadap Umatnya Mengapa Demikian Sebab Allah itu Tahu Kedegilan Kebebalan Orang Israel Dan Tuhan Tahu Setelah ini Dia tidak Mau bercakap Lagi Dengan Mereka Selama 400 Tahun Lebih Tuhan Tidak Kirim Nabi Nabi Setelah Malayahi Jadi dapat Dibayangkan Tuhan ini Puncak Ini Dia ini Aduh Diberitahu Kok Tidak Bisa Dengar Karena itu Tuhan Kata-katanya Keras Kali Dan Saya rasa Inilah Keadaan Saman Saman Akhir Sekarang Ini Kenapa Karena dalam Kita Malayahi Nanti Kita akan Melihat Bagaimana Kerusakan Umat Israel Dan Sekarang Kerusakan Orang 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 Percaya Nah Inilah Yang menjadi Beban Berat Bagi Tuhan Namun Teguran Yang Keras Dari Tuhan Ini Karena Dia Mempunyai Suatu Dasar Yaitu Dia Mengasih Setelahku Tuhan Tuhan Menegur Bukan Karena Dia Benci Tapi Supaya Manusia Selamat Supaya Umat Yang Dipilihnya Mengalami Keselamatan Yang Kekal Dan Itu Kerinduan Daripada Tuhan Itulah Sebabnya Dia Berkata Keras Ya Nah Sekarang Apa Relevansinya Kita Mempelajari Kitab Ini Apa Gunanya Karena Kitab Ini Adalah Dan Juga Semua Kitab Nabi Itu Berhubungan Selalu Berhubungan Dengan Saman Akhir Dan Kita Hidup Pada Saman Akhir Ayat Ini Dulu Tidak Pernah Saya Perhatikan Baik Tapi Waktu Menemukan Kitab Malayah Ini Lalu Saya Memperhatikan Apa Yang Dikatakan Oleh Petrus Waktu Dia Berkotbah Kepada Jiwa-jiwa Ya Yaitu Orang Israel Saat Itu Kisah Rasul 3 Ayat 24 Sampai 25 Dan Semua Nabi Yang Pernah Berbicara Mulai Dari Samuel Dan Sesudah Dia Telah Bernubuat Tentang Zaman Ini Kamulah Yang Mewarisi Nubuat Nubuat Itu Dan Mendapat Bagian Dalam Perjanjian Yang Telah Diadakan Allah Dengan Nenek Mo Yang Kita Ketika Ia Berfirman Kepada Abraham Oleh Keturunanmu Semua Bangsa Di Muka Bumi Akan Diberkati Kalau Kalau Sudah Mendengar Ayat Apakah Ada Rasa Kejanggalan Saya Mulai Membaca Ini Kok Aneh Dikatakan Dan Semua Nabi Yang Pernah Berbicara Mulai Dari Samuel Kenapa Mulai Dari Samuel Apa Tidak Ada Nabi Sebelum Samuel Kan Banyak Ya Kenapa Kok Khusus Dikatakan Mulai Dari Samuel Dan Sesudah Dia Telah Bernubuat Tentang Saman Ini Saman Dimana Petrus Hidup Saman Dimana Yesus Telah Datang Dan Ada Kata Kata Ini Kamulah Yang Mewarisi Nubuat Nubuat Itu Saya Garis Bawahi Merah Kamulah Jadi Khusus Untuk Gereja Tuhan Memberitahu Eh Gereja Tuhan Kamu Yang Mewarisi Nubuat Nubuat Itu Nanti Kata Kata Ini Kita Terjemahkan Dengan Kata Yang Lebih Baik Ya Untuk Apa Untuk Mendapat Bagian Dalam Perjanjian Allah Dengan Abraham Ya Karena Perjanjian Allah Dengan Abraham Itu Bukan Hanya Untuk Israel Nah Ini Yang Tuhan Maksudkan Ya Jadi Ucapan Rasul Petrus Kata Saman Ini Itu Ternyata Adalah Saman Dimana Yesus Telah Hadir Lalu Juga Dibunuh Jadi Sejak Yesus Ya Allah Menjelma Menjadi Manusia Dan Menurut Surat Ibrani 1 Ayat 1 Dan 2 Saman Ini Itu Adalah Saman Akhir Coba Kita Bacakan Ibrani 1 Ayat 1 Dan 2 Setelah Pada Zaman Dahulu Allah Berulang Kali Dan Dalam Belbagai Cara Berbicara Kepada Nenek Moyang Kita Dengan Perantaraan Nabi Nabi Maka Pada Zaman Akhir Ini Ia Telah Berbicara Kepada Kita Dengan Perantaraan Anaknya Yang Telah Ia Tetapkan Sebagai Yang Berhak Menerima Segala Yang Ada Oleh Dia Allah Telah Menjadikan Alam Semesta Ya Jadi Allah Itu Berbicara Dengan Berbagai Cara Ya Kepada Nenek Moyang Dan Salah Satu Cara Yang Paling Citu Adalah Dengan Perantaran Nabi Nabi Ya Dan Pada Saman Akhir Perhatikan Suku Maka Allah Bukan Pemakai Nabi Nabi Saja Suku Tetapi Allah Sendiri Turun Menjadi Manusia Karena Itu Dikatakan Dengan Perantaran Anaknya Jadi Saman Akhir Yang disebut Saman Akhir Itu Adalah Saman Yang Dimulai Dari Yesus Hadir Nanti Sampai Kita Ya Dan Kalau Kita Lihat Itulah 2000 Tahun Jadi Tuhan Memberikan Kata Saman Akhir Itu Adalah Saman Gereja Dimana Gereja Tuhan Mulai Berdiri Nanti Sampai Gereja Tuhan Mengalami Pengangkatan Ya Jadi Istilah Saman Akhir Adalah Saman Dengan Kehadiran Tuhan Yesus Allah Yang menjelma Jadi Manusia Dan Apa Berita Paling Pertama Yang Diucapkan Oleh Yesus Yang Juga Diucapkan Lebih dulu Oleh Pendahulunya Yaitu Yohanes Pembaptis Kata-kata Yang persis Bertobat Lah Sebab Kenapa Kerajaan Sorga Sudah Dekat Jadi Berita Yesus Dan Berita Yohanes Pembaptis Adalah Bicara Soal Kerajaan Tapi Bukan Kerajaan Israel Ya Tapi Kerajaan Sorga Jelas Ini Beda Dengan Kerajaan Yang Dialami Oleh Umat Israel Raja Ganti Raja Raja Penguasanya Siapa Manusia Tapi Sekarang Kerajaan Ini Kerajaan Sorga Kerajaan Yang Di Perintah Dari Sorga Dari Atas Nah Ini Beda Yang Besar Ya Karena Itu Kita Tidak Lagi Menjadi Orang Kristen Untuk Mendirikan Kerajaan Di Bumi Dengan Orang Tertentu Yang Kita Agungkan Untuk Menjadi Raja No Sebab Kerajaan Yang Tuhan Dirikan Adalah Kerajaan Sorga Jadi Harus Di Perintah Dari Sorga Itu Tahta Allah Ya Nah Kalau Bangsa Israel Itu Orientasinya Kerajaan Israel Kerajaan Di Muka Bumi Di Tanah Palestina Yang Hanya Untuk Bangsa Yahudi Dan Tadi Dikatakan Mulai Dari Samuel Kenapa Samuel Nah Waktu Saya Berdoa Tuhan Ingatkan Saya Eh Lihat Samuel Adalah Seorang Nabi Yang Dipakai Tuhan Untuk Pertama-tama Membentuk Kerajaan Ya Secara Fisik Israel Oh Jadi Kenapa Tadi Dikatakan Mulai Dari Samuel Karena Memang Samuel Ini Seorang Nabi Yang Dipakai Tuhan Waktu itu Untuk Memulai Suatu Kerajaan Nah Itu Samuel Tapi Tadi Dikatakan Semua Nabi Mulai Dari Samuel Dan Kalau Kita Baca Apa Kata Yesus Waktu Dia Hadir Di Muka Bumi Dia Menunjuk Kepada Yohannes Pembaptis Dan Matthew 11 Ayat 11 Dikatakan Bahwa Yohannes Pembaptis Adalah Nabi Yang Paling Besar Ya Kenapa Besar Karena Dia Menjadi Forerunner Jadi Pendahulu Daripada Yesus Sebab Nabi Inilah Yang Memperkenalkan Tentang Kerajaan Sorga 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 Tentu Lebih Besar Dari Kerajaan Yang Fisik Ya Dan Yohannes Pembaptis Mulai Menceritakan Dengan Kerajaan Sorga Kerajaan Yang Jauh Lebih Besar Kenapa Jauh Lebih Besar Karena Kerajaan Ini Bukan Untuk Israel Saja Tapi Untuk Segala Bangsa Wah Baru Saya Ngerti Ayat Ini Sekian Lama Membaca Tapi Tidak Memperhatikan Kali Ini Saya Membaca Jadi Ada Satu Kerajaan Yang Kita Tahu Sebetulnya Tapi Ayat Ini Mempertegas Tentang Kerajaan Sorga Kerajaan Yang Jauh Lebih Besar Bukan Hanya Untuk Israel Tapi Untuk Segala Bangsa Dan Tadi Yang Saya Garis Bawai Kamulah Yang Mewarisi Nubuat Nubuat Itu Itu Terjemahnya Mestinya You Are The Sons Of The Prophets Jadi Kalau Kita Baca Coba Kita Baca Ulang Dengan Terjemah Yang Baru Ini Yang Berbunyi Kamulah Anak-anak Para Nabi Dan Mendapat Bagian Dalam Perjanjian Yang Telah Diadakan Allah Dengan Nenek Moyang Kita Ketika Ia Berfirman Kepada Abraham Oleh Keturunanmu Semua Bangsa Di Muka Bumi Akan Diberkati Wow Jadi Kita Mempunyai Identitas Baru Sekarang Ya Sebenarnya Kita Adalah Anak-anak Apa Anak-anak Tuhan Sekarang Dari Firman Tuhan Kita Disebut Apa Anak-anak Para Nabi Halo Kalau Anda Anak Para Nabi Mestinya Belajar Dari Iya Orang Tuamu Rohani Yang Adalah Nabi Nah Sukakah Sudara Dengan Suka Membaca Surat-surat Nabi Kamu Anak Nabi Tapi Tidak Ngerti Ucapan Nabi Ya Bukan Anak Nabi Halo Sudara Ini Ingin Mendapat Janji Betul Enggak Kalau Mendapat Janji Disini Katakan Kamulah Anak-anak Nabi Dan Mendapat Bagian Dalam Perjanjian Banyak Orang Ingin Mendapat Perjanjian Tapi Tidak Suka Membaca Kitab Nabi Nabi Mari Mari kita Bertobat Ya Mari kita Sekarang Alam Pikiran Kita Ini Harus Big Besar Apa Itu Janji Tuhan Itu Dikatakan Oleh Keturunan Semua Bangsa Di Muka Bumi Akan Beroleh Berkat Karena Itu Sudara Jangan Masih Punya Roh Sukuisme Wah Itu Artinya Sudara Belum Mempunyai Yang namanya Anda Belum Anak Nabi Saya Melihat Suku Begitu Banyak Gereja Gereja Suku Anak Tuhan Dalam Gereja Gereja Itu Yang Masih Sekehidupannya Itu Kerdil Suku Isma Ya Kalau Ada Sukunya Wah Saya Ngurusi Gereja Suku Kalau Sudah Gereja Suku Waduh Mereka Sudah Ancam Lebih Dulu Kami Orang Ini Loh Pak Kamu Ngerti Sendiri Waduh Kok Gini Kok Nggak Rohani Kok Mulai Keluar Tanduk Sukuisme Dan Inilah Yang Terjadi Mereka Bukan Anak-anak Nabi Anak-anak Suku Jadi Masih Suku Daging Berbicara Kita Ini Mesti Menjadi Anak-anak Nabi Ya Jadi Jelas Semua Orang Yang Betul-betul Punya Iman Itu Harus Menjadi Anak-anak Nabi Untuk Mendapat Perjanjian Abraham Dan Waktu Tuhan Membuat Perjanjian Dengan Abraham Dalam Kitab Kejadian Fasal 17 Ya Sudarku Waktu dia Itu sudah Berumur Mendekati 100 tahun 99 Tahun Tuhan Membuat Perjanjian Dulu Sebelum Dia punya Anak Tahun Depannya Ya Karena Tuhan Mau ikat Dengan Perjanjian Ya Dan Perjanjian Kalau perjanjian Mesti ada Pihak Satu Pihak Dua Pihak Satu Itulah Allah Pihak Kedua Abraham Ya Nah Dari Pihak Tuhan Inilah Janjinya Kita Baca Engkau Akan Menjadi Bapak Sejumlah Besar Bangsa Aku Akan Membuat Engkau Beranak Cucu Sangat Banyak Engkau Akanku Buat Menjadi Bangsa Bangsa Dan Daripadamu Akan Berasal Raja Raja Ya Disinilah Misnya Orang Israel Orang Israel Luput Dari perkataan Ini Mereka Pikir Kami Keturun Abraham Tapi Merekanya Pikir Secara Fisik Memang Orang Israel Itu Keturun Abraham Secara Fisik Kalau Kita Kan Tidak Ya Tapi Justru Disini Kita Melihat Janji Tuhan Ini Adalah Untuk Bukan Hanya Keturunan Fisik Engkau Akan Kubuat Menjadi Bangsa Bangsa Jelas Dan Bukan Hanya Bangsa Bangsa Raja Raja Berarti Perjanjian Abraham Pertama Ini Adalah Umat Kerajaan Ya Dan Apa Faktanya Yang Tuhan Mau Arahkan Sebetulnya Orang Israel Tau Dalam Keluaran Tuhan Sudah Bicara Maupun Dalam Perjanjian Baru Jadi Perjanjian Lama Keluaran 19 Ayat 5 Dan 6 Tuhan Berkata Bahwa Kamulah Kerajaan Kerajaan Imam Dan itu Diulangi Dalam Perjanjian Baru 1 Petrus 2 Ayat 9 Gereja Adalah Kerajaan Imam Ya Nah Ini Adalah Janji Pertama Tentang Apa Tentang Keturunan Tentang Umat Umat Kerajaan Sekarang Ada Janji Yang Kedua Dan Kejadian 17 Ayat 8 Dikatakan Kepadamu Dan Kepada Keturunanmu Akan Kuberikan Negeri Ini Yang Kau Diami Sebagai Orang Asing Yakni Seluruh Tanah Kanaan Akan Kuberikan Menjadi Milikmu Untuk Selama Lamanya Dan Aku Akan Menjadi Alam Mereka Ya Janji Kedua Tentang Abasku Tentang Daerah Tanah Ada Umat Kalau Enggak Ada Tanah Berarti Bukan Kerajaan Kerajaan Selalu Bicara Tentang Daerah Nah Saudarku Jadi Perjanjian Abram Kedua Adalah Tanah Perjanjian Ya Waktu Abram Mulai Keluar Tuhan Sudah Memberitahu Aku Akan Bangun Kota Allah Jelas Yang Bangun Itu Kota Yang Bukan Ya Kota Daud Kota Di Yerusalem Bukan Kota Allah Nah Inilah Fakta Yang Akan Datang Tuhan Akan Bangun Satu Planet Yang Baru Langit Dan Bumi Yang Baru Ya Dalam Wahyu 21 Ayat 1 Dikatakan Langit Dan Bumi Yang Baru Inilah Tanah Perjanjian Kita Namun Perjanjian Kalau Namanya Perjanjian Itu Pasti Ada Syarat Nggak Ada Perjanjian Tanpa Syarat Coba Saja Sudara Kenotaris Bia Satu Bia Dua Bia Satu Harus Begini Bia Dua Harus Begitu Betul Nggak Jadi Ada Kewajipan Syarat Dan Syarat Apa Yang Harus Kita Genapi Untuk Meraih Janji Abraham Ini Yaitu Tentang Kita Menjadi Umat Kerajaan Dan Kita Akan Masuk Dalam Daerah Tanah Perjanjian Yaitu Langit Dan Bumi Yang Baru Apa Ini Dikatakan Dari Pihakmu Engkau Harus Memegang Perjanjianku Engkau Dan Keturunanmu Turun Temurun Inilah Perjanjianku Yang Harus Kamu Pegang Perjanjian Antara Aku Dan Kamu Serta Keturunanmu Yaitu Setiap Laki-laki Di Antara Kamu Harus Disunat Ya Ini Suku Engkau Harus Memegang Perjanjian Dan Untuk Ini Dikasih Tanda Tandanya Apa Suku Harus Disunat Nah Nah Kalau Disunat Pasti Semua Sakit Apalagi Zaman Dulu Kalau Zaman Sekarang Dikasih Obat Ya Pati Rasa Lebih Dulu Ya Tapi Tapi Zaman Dulu Wah Infeksi Ya Selama Tiga Hari Minimal Karena Pisaunya Zaman Dulu Itu Pisau Batu Dapat Bayangin Batu Ditajamkan Begitu Lalu Ya Kulit katan Itu Potong Pake Batu Bayangin Pasti Juga Akan Infeksi Ya Sudara Aku Sakit Bukan Main Ya Saya Masih Melihat Dulu Zaman Dulu Orang Orang Di Negara Indonesia Ini Kalau Disunat Waktu Kecil Mereka Suma Gak Bisa Pake Celana Biasa Pake Sarung Dikasih Alat Supaya Jangan Sarung Kena Alat Kelamin Dipasang Semacam Entong Di Dalam Supaya Jangan Menyentuh Sakit Pasti Nah Tentu Kalau kita Bicara Tentang Yang Rohani Tentu Berbeda Jadi Perjanjian Abraham Dan Berkatnya Itu Harus Dengan Syarat Syarat Kalau Dalam Perjanjian Baru Berkat Itu Hanya Bisa Diterima Di Dalam Yesus Galatia 3 N14 Karena Itu Harus Percaya Yesus Kristus Coba Kita Dengarkan Apa Yang Dikatakan Galatia 3 N14 Yesus Kristus Telah Membuat Ini Supaya Di Dalam Dia Berkat Abraham Sampai Kepada Bangsa Bangsa Lain Sehingga Oleh Iman Kita Menerima Roh Yang Telah Dijanjikan Itu Nah Jadi Sudah Lihat Bagaimana Kita Mendapat Berkat Abraham Kita Harus Masuk Di Dalam Dia In Christ Karena Itu Kalau Orang Tidak Mau Dikepalai Oleh Yesus Pikirannya Perasanya Gehedaknya Mana Bisa Dapat Janji Nah Sudah Mulai Kadang-kadang Iri Dengan Yang Lain Kok Gitu Kok Dia Diperhatikan Dan Sebagainya Sudah Kalau Sudah Tidak Diperhatikan Orang Lain Tidak Masalah Asal Sudara In Christ Di Dalam Tuhan Dalam Kristus Pasti Berkat Itu Turun Orang Boleh Jegal Bahkan Nggak Mempan Karena Tuhan Saya janji Disini Supaya Di Dalam Dia Dalam Kristus Kalau Dia Kita Jadikan Kepala Kita Di Dalam Kristus Ya Berarti Dia Kepala Pikirannya Perasanya Gehendaknya Harus Kita Lakukan Maka Berkat Abraham Itu Akan Turun Dan Salah Satu Yang Menguprit Supaya Terjadi Pelimpahan Berkat Abraham Dengan Apa Kudus Ini Katakan Ya Sehingga Oleh Iman Kita Menerima Roh Nah Roh Kudus Inilah Seku Yang Beroperasi Melimpahkan Berkat Itu Jadi Kalau Kita Mau Masuk Menjadi Umat Kerajaan Dalam Langit Dan Bumi Yang Baru Kita Harus Mau Disunat Secara Rohani Yaitu Jangan Menentang Roh Kudus Karena Roh Kudus Inilah Yang Bisa Melimpah Kita Dengan Segala Anugerah Dengan Segala Berkat Berkat Rohani Ya Karena Itu Kitab Malayah Ditulis Dengan Keras Karena Mereka Menolak Suara Roh Kudus Yang Mau Menyunat Hati Dan Telinga Mereka Jadi Waktu Mereka Dengar Kata-kata Kerasku Mereka Sudah Menolak Ini Telinga Ini Ini Harus Disunat Dan Hati Kita Juga Harus Disunat Karena Itu Seorang Diakan Yang Hebat Dipakai Tuhan Ini Bukan Rasul Tapi Hanya Diakan Tapi Penuh Dengan Roh Kudus Yaitu Stefanus Dia Bicara Di Depan Mahkamah Agama Waktu Itu Mahkamah Agama Pimpinan Pimpinan Agama Orang Yaudi Dia berkata Dalam Kisah Rasul 7 E51 Hai Orang-orang Yang Keras Kepala Dan Yang Tidak Bersunat Hati Dan Telinga Telinga Yesus Yesus Dengan Dengan Jaman Seperti Nenek Moyamu Yaitu Jamannya Maleahi Ya Karena itu Setelah Maleahi Ala Diam 400 Tahun Mendadak Ala Munculkan Yohanes Pembaptis Maksudnya Shock Terapi Supaya Berubah Tapi Enggak Yohanes Pembaptis Sudah Kasih Tau Ya Kek Menuruti Yesus Tapi Mereka Tidak Mau Menerima Yesus Nah Itulah Sebabnya Saya Katakan Keadaan Orang Israel Terus Berlangsung Terus Sampai Nanti Saman Antikris Saman Akhir Kekerasannya Itu Nah Tapi Ala itu Cinta Kepada Umat Ini Karena Ala sudah Janji Karena Itu Kalau Orang itu Mempunyai Rasa Cinta Lalu Yang Dicintai Ini Tidak Nurut Kira-kira Bagaimana Coba Sudara Sebagai Seorang Ayah Atau Ibu Sangat Mencintai Anak Tapi Anak Amu Tidak Nurut Rasanya Bagaimana Beban Betul Nah Inilah Sebabnya Saya Memberikan Subtitle Ini Beban Beban Siapa Firman Sebab Firman Itu Allah Sendiri Ya Jadi Beban Dari Firman Artinya Waktu Tuhan Mengucap Itu Ini Berat Ini Mengucap Tentang Hukuman Itu Aduh Nah Mengucap Hukuman Pada Anak Yang Dikasihi Coba Bayangkan Sudara Mesti Bisa Ngikuti Hati Allah Jadi Waktu Sudara Mendengar Firman Itu Mesti Sudara Rasakan Hati Allah Oh Hati Allah Itu Begitu Waktu Dia Ngomong Keras Hatinya Itu Remok Ya Rasa Beban Berat Untuk Diucapkan Nah Walaupun Maliaki Ini Seorang Yang Saya Katakan Tidak Tahu Dari Mana Muncul Ya Kalau Yesaya Itu Ada Bin Ini Bin Itu Lalu Diterangkan Nenek Moyangnya Lalu Kerajanya Jadi Dia Punya Garis Gitu Tapi Tapi Maliaki Ingin Enggak Orang Jawa Belum Ujuk Ujuk Metu Mendadak Lalu Muncul Kata Maliaki Sendiri Artinya Utusan Messenger Ya Jadi Walaupun Tidak Ternama Tapi Maliaki Ini Termasuk Kanon Kanon Itu Artinya Bagian Dari Alkitab Yang Sah Menurut Allah Sudara Tau Begitu Banyak Surat Surat Termasuk Suratnya Paulusku Kepada Orang Korintus Itu Ternyata Ada Yang Tidak Masuk Kanon Jadi Ada Dua Yang Masuk Kanon Satu Korintus Dua Korintus Tapi Sebetulnya Masih Ada Surat Lain Tapi Tidak Dimasukkan Tuhan Itu Seleksi Mana Yang Betul Betul Itu Dari Aku Ya Jadi Meskipun Maliaki Ini Tidak Ternama Tapi Ada Kata-kata Ini Dalam Kitab Maliaki Lihat Aku Menyuruh Utusanku Nah Ini Tentang Yohanes Pembaptis Dia Menubuatkan Supaya Mempersiapkan Jalan Di Hadepanku Nah Bagian Ayat Ini Persis Tepat Sama Dengan Matius 11 Ayat Yang 10 Waktu Yesus Bicara Tentang Yohanes Pembaptis Karena Itu Kata-kata Yang Sama Ini Menunjukkan Bahwa Ini Betul Perkataan Allah Matius 11 Ayat 10 Berbunyi Karena Tentang Dia Ada Tertulis Lihatlah Aku Menyuruh Utusanku Mendahului Engkau Ia Akan Mempersiapkan Jalanmu Di Hadapanmu Iya Ini Ucapan Yesus Tentang Yohanes Pembaptis Iya Dan Maliaki Menuliskan Nubuat Itu Kalau Begitu Kata-kata Maliaki Ini Betul Perkataan Allah Nah Isi kitab Ini Menegur Keras Kali Bukan Main Tapi Waktu Saya Baca Ini Saya Berkata Tuhan Waduh Ini Keras Nanti Gimana Jemaat Mendengar Apa Bisa Terima Tapi Tapi Dalam Baten Saya Ada Suara Yang Berkata Aku Keras Ini Bukan Oleh Karena Aku Jengkel Marah Aku Keraskan Aku Mengasihi Sampaikan Saja Khususnya Orang Akhir Zaman Supaya Betul Betul Siap Nanti Kalau kita Baca Kita Malahi Memang Kita Mesti Siap Tuhan Akan Menampih Semua Akan Melalui Dapur Api Ya Beberapa Waktu Yang Lalu Saya Memberikan PA Tentang Pemurnian Pemurnian Kalau Pemurnian Selalu Lewat Api Ya Kenapa Kerasku Karena Umat Ini Lalai Merendahkan Diri Beribadah Ya Tapi Bagi Saleh Saleh Tuhan Yang Betul Cinta Tuhan Berita Ini Memberikan Harapan Kenapa Karena Berita Ini Menguduskan Karena Di Dalamnya Ada Janji Yaitu Janji Munculnya Yohanes Pembaptis Ya Nah Tema Yang Diangkat Ini Nanti Kita Baca Beban Hati Tuhan Saat Harus Menegur Dengan Ucapan Yang Sangat Keras Bahkan Memberikan Satu Kepastian Tentang Apasku Waduh Tentang Hukuman Malayah Y4 Ayat 1 Bahwa Sesungguhnya Hari itu Datang Menyala Seperti Perapian Maka Semua Orang Arogan Dan Setiap Orang Yang Berbuat Fasik Menjadi Seperti Jerami Dan Akan Terbakar Oleh Hari Yang Datang Itu Firman Tuhan Semesta Alam Sampai Tidak Ditinggalkannya Akar Dan Cabang Mereka Waduh Bukankah Ini sangat Mengerikan Ya Hari Itu akan Datang Menyalah Seperti Perapian Maka Semua Orang Arugan Memang Saya Sengaja Pakai Kata Ini Karena Ini Sudah Kata Bahasa Indonesia Terjemahan Dalam Alkitab Lama Disebut Gegabah Mesti Arogan Dan Setiap Orang Yang Berbuat Jahat Fasik Akan Seperti Jerami Kenapa Begitu Karena Tuhan Memang Api Yang Menghanguskan Dan Memang Keadaan Rohani Yang Dilukiskan Oleh Malayaki Ini Itu Memang Sesuai Dengan Jaman Yang Dialami Oleh Isra Maupun Nehmiah Yang Sama-sama Pada Masa Pemerintahan Persia Ya Dan Kalau kita Baca Dalam Isra Sembilan Isra itu Datang ke Yerusalem Tahun 458 Sebelum Masih Sudarku Lalu Dia Menulis Dalam Isra Sembilan Ayat Satu Sama Dua Tidak Perlu Baca Tapi Disini Saya Terangkan Yaitu Sudah Lihat Yang Saya Garis Bawai Siapa Saja Yang Ditegor Oleh Isra Orang Orang Israel Lalu Siapa Imam Wah Ini Artinya Pendeta Lalu Lewi Pelayan-pelayan Tuhan Ya Kenapa Ditegor Tidak Memisahkan Diri Dan Berbuat Segala Kekejian Karena Kawin Campur Ya Lalu Apa Mengambil Istri Dari Orang-orang Yang Dilarang Oleh Tuhan Sehingga Benih itu Tercampur Dan Bukan Lanya Tiga Kelompok Israel Lalu Imam Lewi Tapi Juga Pemuka Penguasa Semuanya Melakukan Perbuatan Yang Tidak Setia Jadi Seluruh Lapisan Ini Dan Ini Diulangi Dalam Jamannya Nehemiah Ya Nehemiah Datang Tahun 444 Jadi Setelah Israh Apa Yang Ditegor Oleh Nehemiah Kawin Campur Sama Dengan Yang Dikatakan Israh Penindasan Terhadap Orang Miskin Ini Soal Lapasku Supaya Dapat Uang Banyak Ketamakan Imam Lalu Tetap Melakukan Bisnis Walaupun Hari Sabat Walaupun Larangan Sebetulnya Lalu Apasku Lalai Dalam Persembahan Terhadap Rumah Tuhan Saat Pandemi Memang Ternyata Banyak Orang Sudah Juga Tidak Melakukan Persembahan Lagi Ini Nyata Keadaan Sekarang Ini Orang Lebih Baik Di Rumah Tidak Ada Persembahan Tubuh Apalagi Persembahan Uang Persembahan Waktu Lalu Persembahan Untuk Imam Hamba Hamba Tuhan Ini Jamannya Nemiah Sehingga Banyak Imam Melarikan Diri Saya Rangkum Semua Hal Hal Ini Adalah Soal Kekudusan Mereka Tidak Kudus Dalam Pernikahan Mereka Tidak Kudus Dalam Keuangan Nanti Sangat Menyedihkan Karena Ada Toko-toko Agama Eh Kong Kali Kong Dan Ini Terjadi Juga Sekarang Bukan Karena Itu Saya Tulikan Jabatan Jadi Orang Yang Punya Jabatan Ini Ujung Ujung Tama Wow Padahal Allah Kita Itu Allah Yang Kudus Yang Tidak Mau Berkompromi Kalau Sudah Bicara Kekudusan Ya Nanti Sudah Baca Imamat 11 M44 45 1 Petrus 1 15 16 Kita Dipanggil Untuk Hidup Kudus Kenapa Karena Tuhan Kata Aku Adalah Allah Yang Kudus Jadi Waktu Saya Baca Ini Persis Keadanya Seperti Zaman Sekarang Ini Apa Yang Dituliskan Oleh Malayah Yang Juga Terjadi Pada Zaman Isra Zaman Nehmiah Persis Zaman Ini Karena Itu Sekarang Ini Yang Sangat Mengerikan Ucapan Beban Malapetaka Ya Nanti Akan Terjadi Semacam Ini Terjadi Malapetaka Doomsday Ya Nah Karena Itu Mari Kita Baca Malayah 1 Ad 1 Ucapan Ilahi Firman Tuhan Kepada Israel Dengan Perantaraan Malayah Nah Ini Bahasa Indonesia Ucapan Ilahi Memang Beberapa Ya Alkitab Bahasa Inggris Sengatkan Di Oracle Itu Memang Ucapan Tapi Banyak Yang Dituliskan The Burden Of The Word Of The Lord To Israel By Malayah The Burden Bebannya Siapa Dari Firman Dan Dituliskan Baik Dalam Authorized Standard Version King James Version Literal International Version Ya Modern King James Yang Literal Semua Menterjemahkan Kata Ini Dari Bahasa Ibrani Masa Dengan Kata Burden Kecuali NIV Dan ESV Menterjemahkan Oracle Ucapan Ya Dan Saya Perhatikan Bahasa Indonesia Selalu Sama Dengan ESV English Standard Version Dibagi Ucapan Jadi Kata Masa Memang Mempunyai Beberapa Arti Memang Tapi Arti Utama Itu Adalah Beban Sepertinya Beban Materi Jadi Beban Suatu Ya Beban Bebot Ya Seperti Yang tertulis Dalam Keluaran 23 Bilangan Fasal 4 Ya Semuanya Menuliskan Tentang Burden Dalam Yeremia Juga 17 Jadi Apa Yang Diucapkan Maliaki Ini Merupakan Beban Berat Dari Firman Untuk Diucapkan Waktu Saya Membaca Ini Tuhan Memberikan Gambaran Pada Saya Coba Perhatikan Kalau Ada Seorang Hakim Yang Hebat Yang Jujur Yang Baik Tapi Ternyata Dia Harus Menghakimi Anaknya Sendiri Yang Berbuat Curang Yang Berbuat Dosa Dan Harus Diukum Dengan Berat Kira-kira Bagaimana Hakim Itu Tuhan Tanya Pada Saya Coba Kamu Bisa Enggak Merasakan Hatiku Hatiku Itu Seperti Itu Aku Ini Nanti Akan Menghakimi Manusia Bangsa Bangsa Yang Aku Cintai Itu Melakukan Yang Jahat Jadi Kamu Bisa Merasakan Apa Hatiku Itu Waktu Aku Mesti Ngucap Ini Bukankah Itu Sesuatu Beban Saya Berkata Yes Tuhan Memang Itu Beban Dari Ucapan Tuhan Berat Karena Harum Mengucapkan Malapetaka Kiamat Peristiwa Yang Mengerikan Seperti Tadi Hari Tuhan Itu Nanti Seperti Api Wow Bukankah Allah Itu Kasih Yes Ya Allah Itu Kasih 1 Yana 4 8 Dan 16 Bahkan Tuhan Bicara Sendiri Demikan Besar Kasih Allah Sehingga Dia Memberikan Anaknya Ini Bukti Bahwa Allah Itu Kasih Kenapa Karena Dia Memberikan Sampai Untuk Nebus Dosa Manusia Namun Walaupun Dia Itu Kasih Dia Itu Adil Dia Itu Hakim Jadi Dapat Saya Bang Waktu Saya Harus Menulis Ini Tuhan Memberikan Gambaran Seperti Orang Hakim Yang Harus Mengadili Anaknya Sendiri Yang Berbuat Harus Hukuman Mati Coba Kalau Sedara Sendiri Sebagai Hakim Lalu Sedara Mesti Ngomong Ketok Pak Lu Ini Mati Kira Kira Gimana Hatimu Bagaimana Karena Itu Waktu Saya Mempersiapkan Hati Saya Ikut Seperti Hatinya Tuhan Aduh Tuhan Memang Berat Hati Tuhan Itu Berbeban Ya Tapi Harus Diketahui Tuhan Itu Adil Dan Ini Dikatakan Dalam Yesaya 30 Ayat 18 Sebab Itu Tuhan Menanti Nantikan Saatnya Hendak Menunjukkan Kasihnya Kepada Kamu Dan Karena Itu Ia Ditinggikan Hendak Menyayangi Kamu Sebab Tuhan Adalah Allah Yang Adil Berbahagialah Semua Orang Yang Menanti Nantikan Dia Ya Sudah Lihat Kalau Tuhan Itu Janji Ada Orang-orang Yang Tidak Memenuhi Tapi Untuk Yang Dijanjikan Yaitu Keturunan Abram Nanti Masih Ada Orang Yang Akan Menjalankan Janji Tuhan Dan Orang-orang Itulah Yang Menanti Nantikan Artinya Mempunyai Pengharapan Janji Tuhan Pasti Terjadi Kalau Yang Lain Tidak Mau Percaya Ada Sekelompok Orang Yang Tetap Percaya Bahwa Satu Tuhan Tuhan Nanti Nanti Akan Ditinggikan Dan Menyayangi Kita Waktu Saya Baca Ini Tuhan Engkau Ala Adil Engkau Pasti Ditinggikan Tapi Juga Akan Menghukum Tuhan Adalah Ala Yang Adil God Of Judgment Ala Penghakiman Nah Waktu Saya Baca Ayat Ini Didahului Dengan Yesaya 30 Jadi Sebelum Ayat 18 Ada Ayat 15 16 A Yang Berbunyi Sebab Beginilah Firman Tuhan Ala Yang Maha Kudus Ala Israel Dengan Bertobat Dan Tinggal Diam Kamu Akan Diselamatkan Dalam Tinggal Tenang Dan Percaya Terletak Kekuatan Tetapi Kamu Enggan Kamu Berkata Bukan Kami Mau Naik Kuda Dan Lari Cepat Maka Kamu Akan Lari Dan Lenyap Iya Tuhan Saya kasih Warning Kalau Kamu Bertobat Dan Diam Tinggal Tenang Percaya Kamu Kuat Karena Itu Tenanglah Nantikanlah Jadi Saat Yang Tuhan Nantikan Itu Mereka Supaya Bertobat Kenapa Karena Tadi Katakan Tuhan Mau Menunjukkan Kasihnya Ya Saat Mereka Bertobat Saat Mereka Meninggikan Tuhan Karena Bertobat Sadar Meninggikan Tuhan Maka Tuhan Akan Menyayangi Karena Itu Kalau Sudara Ingin Disayangi Tuhan Coba Tinggikan Tuhan Dan Masa Penantian Engkau Tinggikan Tuhan Tapi Tapi Kalau Kita Tidak Mau Seperti Apa Yang Dikatakan Tuhan Tapi Kamu Enggan Itu Pilihan Mu Kamu Berkata Enggak Kami Enggak Mau Kami Mau Naik Kuda Artinya Dengan Kekuatan Daging Maka Kamu Akan Lari Dan Lenyap Ya Nah Kalau Kita Baca Konteks Yesaya 30 Ini Adalah Sikap Kerajaan Yehuda Saat Itu Mereka Sedang Diserang Oleh Sedaku Kerajaan Babylon Tuhan Kasih Tau Lihat Itu Ya Sudaramu Kerajaan Israel Yang Sepuluh Suku Hancur Oleh Assyria Sekarang Kamu Menghadapi Babylon Aku Peringatkan Supaya Kamu Tetap Pegang Janji Tuhan Kamu Bertobat Jangan Mengharapkan Kalau Kamu Diserang Babylon Kamu Jangan Mengharapkan Ingat Mesir Negara Yang Jaya Dulu Aku Sudah Ganti Dengan Kerajaan Babil Kamu Haru Percaya Dan Bertobat Kalau Kamu Tidak Mau Seperti Juga Sudaramu Kerajaan Israel Nanti Aku Pasti Menjadi Hakim Ya Karena itu Tuhan Berkatasku Setelah Dia Berkata Bertobat Dan Tinggal Diam Kamu Diselamatkan Tinggal Tenang Letak Kekuatanmu Tuhan Kasih Janjisku Berbahagia Orang Yang Menanti Nantikan Tuhan Karena itu Sebagai Akhir Saya Katakan Bagaimana Kita Gereja Tuhan Sekarang Kita Pun Melihat Gereja Tuhan Di seluruh Dunia Ini Sedang Mengalami Keruntuhan Kenapa Karena Mengizinkan Kawin Campur Artinya Hidup Yang Ya Tidak Kudus Ya Sepenuh Ya Bolehlah Duniawi Dalam Bisnis Keuangan Gak Benar Ya Masih Menekan Dan Macam Macam Sudahku Yang Tuhan Minta Berbahagia Orang Yang Menanti Nantikan Artinya Mau Engkau Masih Percaya Walaupun Banyak Orang Kristen Banyak Hamba Tuhan Yang Mengikuti Jalan Dunia Apakah Kamu Mau Mengikut Mereka Ataukah Kamu Mau Tetap Menantikan Janji Tuhan Wah Ini Tidak Mudah Karena Sebagian Orang Kristen Kalau Kita Baca Alkitab Iblis Akan Pakai Justru Orang Kristen Untuk Menghancurkan Anak-anak Tuhan Yang Sejati Karena Itu Tuhan Menunggu Adanya Orang Yang Masih Menanti Itulah Yang Kelompok Yang Sisa The Remnant Orang Yang Sisa Mari Saya Minta Sudara Menjadi Orang Yang Sisa Sisa Setelah Mengalami Badai Cobaan Engkau Masih Tetap Bertahan Tuhan Aku Mau Tetap Bertahan Dan Sudah Lihat Nanti Saman Ini Akan Terjadi Sampai Masa Nanti Ania Antikris Pengayakan Itu Ya Penampian Itu Melalui Bermacam Macam Kesukaran Mari Kita Mau Berkata Tuhan Engkau Mengasih Kami Kami Mau Percaya Walaupun Banyak Orang Kristen Lain Tidak Mau Sungguh Sungguh Dalam Hidup Kudus Tidak Mau Membersihkan Dalam Soal Bisnis Dalam Keuangan Dalam Jabatan Tapi Kami Mau Seperti Engkau Yesus Kami Mau Menantikan Janjimu Digenapi Dalam Diri Kami Kami Masih Mau Berharap Yang Terbaik Itu Terjadi Dalam Hidup Kami Ku Nantikan Janji Allah Dikenapi Dalamku Ku Harapkan Yang terbaik Terjadi Di Dalamku Yang Ku Tahu Dia Kerjakan Seturut Firmanya Bagi Kemuliaannya Yang Ku Yakin Dia Sediakan Seturut Kasihnya Bagiku Mari kita Mau Berdiri Ku Nantikan Ku Nantikan Janji Allah Dikenapi Dalamku Ku Harapkan Yang Terbaik Terjadi Di Dalamku Yang Ku Tahu Dia Kerjakan Seturut Firmanya Bagi Kemuliaannya Yang Ku Yakin Dia Setiakan Seturut Kasihnya Bagiku Seorang Guru Hambat Tuhan Yang dipakai Tuhan Luar biasa Bill Hammond Dia menulis Satu buku Seguh The Pitfall Of The Prophets Ya Kejatuhan Kesandung Dari Para Nabi Itu Adalah Menunggu Waktunya Tuhan Seringkali Tidak Sabar Seperti Yang terjadi Dengan Raja Saul Dia Tidak Mau sabar Menunggu Samuel Datang Oleh Karena Dia melihat Fakta Yang Merisaukan Dan mungkin Saat-saat ini Anda melihat Fakta Banyak orang Kristen Mengikuti Jalan Pintas Yang Tidak Menurut Firman Tuhan Masih Adakah Di antara Sudara Berkata Tuhan Aku Tidak Mau Yang Begitu Aku Mau Tulus Aku Mau Kudus Aku Tidak Mau Mengikuti Jumlah Aku Tidak Mau Tuhan Mengikuti Yang Salah Beri Aku Kekuatan Aku Menanti Aku Nantikan Engkau Tuhan Mari Suku Nyanyikan Nyanyi Dengan Kesungguhan Adik Aku Aku Mau Menantikan Engkau Tuhan Karena Janjimu Ya Dan Amen Adanya Pasti Terjadi Ku Nantikan Janji Allah Dignapi Dalamku Ku Harapkan Yang Terbaik Terjadi Di Dalamku Yang Ku Tahu Dia Kerjakan Seturut Firmanya Bagi Kemuliaannya Yang Ku Yakin Dia Setiakan Seturut Kasihnya Bagi Ku Yang Yang Kutahu Dia Kerjakan Seturut Firmanya Bagi Kemuliaannya Yang Ku Yakin Dia Setiakan Seturut Kasihnya Bagiku Seturut Kasihnya Seturut Kasihnya Bagiku Seturut Kasihnya Bagiku Kami Tetap Percaya Tuhan Ajar Kami Tetap Percaya Walaupun Seribu Jatuh Di Sebelah Kiri Kami Selaksa Jatuh Di Sebelah Kanan Kami Janjimu Tetap Ya Dan Amin Oh Jesus Beri Kekuatan Ja Raku Kudus Oh Jahra Sakka Ramatun Oh Jat To Jasah Jesus Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Terima kasih Tuhan memberkati Anda sekalian Amin Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih